Ini adalah tampak depan dari gedung lecture theater building Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nambung Mangkora. Gedung ini dibangun sekitar tahun 2017 yang lalu, merupakan proyek dari 7-in-1 Kementerian Reset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Nah, untuk desainnya sendiri juga terbilang unik dan modern. Desainnya sendiri ditentukan oleh yang buat ya. Namun juga estetikanya sangat bagus. Dengan ornamen-ornamen berwarna hijau, putih. Nah, di bagian sini juga, di bagian sisi depan gedungnya berwarna kuning. Nah, kemudian di daerah sini, ilangkan parkirnya. Halo, ketemu lagi di Banjarmasin Business Video. Bersama saya, Nanda Reportal Banjarmasin Business. Nah, sekarang saya berada di gedung lecture theater building, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nambung Mangkora. Kita bakal kepoin nih apa aja isi dari gedung ini. Tonton terus ya videonya. Jadi, di gedung lecture theater building ini, ada beberapa ruangan. Nah, salah satunya yang paling besar adalah ruangan teater ini ya. Ini kapasitas kursinya 380 untuk kesertanya. Nah, kemudian di bajuan depan ini, ada panggung juga. Nah, biasanya panggung ini dibuat murah sumber atau pemakai hari. Lecture theater building FEB WLM ini diresmikan langsung oleh rektor WLM, Bapak Separto Hadi pada Februari 2019 lalu. Dan sekarang sudah resmi digunakan untuk acara-acara seminar atau workshop dari FEB sendiri. Nah, itu tadi kita sudah kepoin isi dari gedung lecture theater building WLM. Sampai jumpa di video selanjutnya.